Hai guys berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra kita akan bahas tentang Tower of fantasy nih oke emg gimana ya guys jadi karena ya story lainnya dari Tower of fantasy sendiri ya yang udah mulai out dah habis Wow habis itu ada perbedaan lagi ya dari storynya ya yang di bagian mirror ya dimana gua secara pribadi kalau periksa itu ton banget jadi ngelag parah dan sebagainya itu karena mungkin grafit juga sih gue enggak ngangkat untuk main game ini apalagi udah 20gb lebih ya untuk mapnya pun juga masih sama belum gue eksplorasi tergolong bagus juga ya untuk hadiah-hadiah eventnya secara gratis itu memang bagus dan em karena mungkin story lainnya udah kosong dan guide yang udah gua udah buat sehingga seratusan ya mungkin seratusan jantung berasa cukup aja lah karena untuk update terbaru mungkin bakalan enggak jauh beda sedikit sih gitu dan di bagian sinipun untuk itemnya nanti bakal juga ada update terbaru bagian sini dan juga ini dua ini di area mirror ya ini dan kalian bisa untuk gunakan dan terakhir nanti bakalan di bagian sini mungkin next time next time gak bakalan on lagi di waktu kedepannya untuk main game tower of fantasy sendiri jadi gue bakalan uninstall ini tower of fantasy sebetulnya gua suka banget sama link dan gua pengen lah punya link juga sebetulnya namun karena link juga masih lama yang keluar mungkin kalau nggak salah sakifu ya ya yang bakalan old jadi habis ruby habis itu sakifu ya baru link kategorinya seperti itu untuk yang update-an ini tanggal 10 bakalan muncul untuk sakifu ya Hai dan oke tuh storyline nya menarik dan mungkin tepat satu tahun ya Desembermu bakalan update lagi untuk storyline nya longgaya habis lin apa saat saat sakifu ya sekalian mungkin juga bisa jadi gue bakalan off terlebih dahulu dan juga NC bisa dikatakan pensi sebentar lah game tower of fantasy ini Oke itu aja untuk kabar dari saya kota rindra jangan lupa pagi ya see you next time bye 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 bye